Pada tahun 2012 sesuai dengan data perlindungan anak Jawa Timur, kasus trafficking pada tahun 2012 terdapat 84 kasus. Sedangkan pada tahun 2013 hingga bulan Juni terdapat setidaknya 21 kasus trafficking. Priyono Adi Nugro selaku pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mengatakan pada akhir tahun 2013 kasus trafficking diprediksi bisa melampaui kasus trafficking pada tahun sebelumnya walaupun hingga bulan Juni ini masih ada 21 kasus. Hal ini dikarenakan jika seorang anak yang telah terlanjur melakukan seks bebas akan mengalami adiksi atau kecanduan sehingga tidak menutup kemungkinan melakukannya dengan suka sama suka atau diberikan imbalan. Atas dasar itulah, maka kasus trafficking diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Yaitu salah satunya dilihat dari bulunya adalah keluarga gagal mendidih anak. Jadi terjadi disfungsi keluarga. Sebenarnya keluarga itu berfungsi mengasuh dan mendidih anak. Mengasuh itu memberi kecukupan kebutuhan jasmani, makan, sandang, dan sebagainya. Karena itu anak-anak mudah terpengaruh dengan kondisi di luar. Mungkin media, internet, TV, dan sebagainya. Ajaan teman juga mungkin. Kalau itu terjadi, ya dia mudah goya. Sekalipun kelihatan mungkin sehat dan cerdas, tapi bisa terjebak dalam hal-hal yang negatif seperti itu. Menurut kacamata Lembaga Pelindungan Anak, adanya kasus dijual atau menjual kawannya dikarenakan gagalnya keluarga dalam mendidih anak. Terima kasih telah menonton!